Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yoyon? Kan kata Koko, pelanggan adalah raja. Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih. Siap, sayang Bresin. Mungkin Om Rahmat udah nungguin. Yon, apa betul? Waktu libur ke Surabaya tempoh hari, kamu hidup serumah tanpa nikah? Betul, sama si bojok tukang parkir. Udah lama gak ketemu, akhirnya nginep. Udah, udah, udah. Siap, apa betul? Jemi cari pembantu pakai pasang iklan di koran? Sudah dipasang? Emangnya dibuat, Bi? Nah, tuh. Iya, Bi. Sekarang ini kan pembokat-pembokat pada paket dikerja di pabrik-pabrik, restoran-restoran, tokoh-tokoh, plasa-plasa. Berapa gaji mereka di tempat-tempat itu? Paling-paling bergensi. Gila. Ada-ada jakalnya bandit sekarang. Kualitas kejahatan semakin meningkat, bandit-bandit sekarang datang ke rumah-rumah berlagak sebagai tamu, supaya tetangga tidak curiga. Begitu sampai di rumah, mereka beraksi, merampok, merampas, atau menipu. Wah, Jim, kalian harus lebih hati-hati sekarang. Di Jakarta, soal begitu sih, bukan cerita baru, Bi. Tapi di rumah ini, mereka jangan coba-coba. Saya sudah tahu lagu mereka. Jangan tak kabur, Jim. Papi dulu, kalau mau berpergian, Papi selalu berdoa. Ya Allah, lindungilah, selamatkanlah, keluarga ku, dan harta-harta ku. Hotbah nih ya. Yoi. Hai. Hai juga. Good morning, mister. Good morning, madam. Good morning juga, non. Sadap. Lumayan. Boleh saya tanya sedikit? Silahkan. Di sini kalau masak nasi, pakai dangdang atau pakai arus kukar? Madam punya mesin cuci? Iya. Madam kalau masak pakai kompor minyak tanah, kompor gas, atau kompor listrik? Kompor gas? Soalnya listrik nggak cukup. Oh, good. Miss ini sebetulnya siapa? I'm sorry. Saya lupa memperkenalkan nama saya. Nama saya, Madonna. Madonna? Iya. Apa kita nggak salah dengar? Persis nama penyanyi kesayangan saya. Mantensnya nama kamu tuh, Millie Vannelly. Tadinya sih begitu. Terus, driver tetangga, mengira saya, Pretty Woman. So, waktu bos sleeping sama saya, dia bilang, serasa, in bed with Madonna. Ya jadinya begini, keterusan kayak Madonna. Astagfirullahaladzim. Nyakat juga dong nih cewek. Loh, dandanan saya memang begini kok, bos saya yang lama suka saya begini. Maklum, orang asing, bos yang lama? Maksud saya, my ex-bos gitu loh. Ex-bos? Iya. Terus, bos yang baru siapa? Hmm, tentunya, mister dan madem di sini, iya kan? Udah, terima aja. Lumayan. Tuju, saya dukung. Saya tidak perlu pembantu. Loh, barusan saya baca di koran. Katanya di sini memerlukan pembantu. Korannya salah cetak kali. Oh ya? Hmm, bye. Dasar mata keranjang. Lihat begitu aja mata kamu sampai bercopot. Yon, siap-siap. Kamu yang ngitir, aku lagi sebel. Telah terjadi kebakaran di daerah Palmerah, Jakarta Barat. Mengakibatkan 52 rumah hangus seketika. Pihak kepolisian menduga kebakaran tersebut diakibatkan oleh api. Ya jelas api dong, masa cendol. Sebuah keluarga menengah, belum punya anak, mencari pembantu rumah tangga yang berpengalaman. Peminat harap langsung ke... Wah, ini sih iklan gue sendiri. Biro jasa rupa-rupa. Anda butuh babysitter, tukang kebun, pembantu rumah tangga, tukang las, ahli sumur pompa, hubungi kami di... Nah, ini dia nih yang gue carin nih ya. Aduh, mudah-mudahan aja pembantunya mantan orang hati. Selamat pagi, Pak. Nah, loh, ajaib. Belum gue pencet udah ngejawab. Tahu lagi ngasuh laki-laki. Selamat pagi juga. Dengan siapa saya bicara? Dengan saya, Pak. Saya mau bicara dengan Biro jasa. Kebetulan saya dari Biro jasa, Pak. Boleh, saya masuk. Masuk? Masuk dari mana? Lewat kabel telpon? Saya serius, Pak. Saya di pintu ruang tamu Bapak. Astagfirullah. Wah, saya bukain dari telpon Bapak. Alhamdulillah. Kalau saya boleh tahu, Sus dari Biro jasa apa? Talent scouting. Oh, talent scouting. Saya adalah pencari bakat. Saya sudah lama lo memperhatikan Anda. Mimik Anda, ekspresi Anda. Pokoknya, pas semuanya. Sus memang gak salah alamat. Teman-teman di kantor bilang, saya ini mirip MacGyver. Silahkan duduk. Tolong tulis nama lengkap. Ya. Nomor telepon rumah. Nomor telepon alamat kantor. Alamat dan nomor telepon kantor? Gak usah ya. Soalnya saya lagi cuti. Ah, tulis aja. Siapa tahu kan hubungan kita jadi panjang. Panjang. Boleh saya lepas jasa ya, Pak? Silahkan. Soalnya gerah sekali. Astagfirullah. Bapak merasa gak kalau udaranya lagi panas? Saya malah merasa panas dingin sekarang. Wah, saya seperti kena si Raja. Sampai lupa nanya, makhluk datangan sesini sebenarnya apa? Oh, kami sedang mencari bintang iklan. Wah, kalau begitu sih, saya pikir-pikir dulu. Soalnya kalau jadi bintang film, biasanya ada aja gosip. Menurut saya, gosip itu menyenangkan lho. Memang nyenangin sih. Namanya juga gosip. Makin digosok, makin sip. Tapi soal main film, saya harus minta petunjuk dulu dari istri saya. Silahkan, silahkan minta petunjuk. Minta restu juga boleh. Sos batuk? Saya ada obat batuk yang mujarab. Gak usah repot-repot. Saya kalau kepanasan suka begini. Minta air putih aja deh. Boleh. Ya Tuhan, kenapa godaan begini gak dateng? Waktu masih bujangan dulu. Ayo. Astagfirullahaladzim. Bisa batal puasa saya. Maaf ya. Saya belum lama kembali ke Indonesia. Ya, jadi... Saya belum bisa menyesuaikan diri dengan udara yang panas. Mas Jimmy gak keberatan kan? Gak. Gak apa-apa. Mau saya belkan air lagi? Boleh kalau gak merepotkan. Waduh. Pakai manggil Mas Jimmy lagi. Ya Tuhan. Berilah aku kekuatan iman. Eh. Hampir puasa batal gue. Eh salah. Hampir batal puasa gue. Habis minum, tolong pakai lagi pakaiannya, ses. Kalau istri saya sama papi saya ngeliat beginian, saya bisa angus. Aduh, 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 aduh. Apa-apa nih nih? Untung belum terlambat. Perempuan ini sakit jiwa. Tenang aja. Kalau ada apa-apa, Anda bisa kontak saya. Oke? Ayo. Daaah. Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus. Raja minta potongan harga, Tidak. Masa kita nggak ngasih. Tidak. Tidak.